oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya masih bersama kami informasi 4792 oke guys kali ini kita akan coba memperbaiki sepeda motor ya hari ini hari yang special untuk kita hari ini dimana sepeda motor ini tidak bisa stater karena R15 ini tidak mempunyai ini engkol ya harus pakai stater tapi staternya tidak bisa nyala Oke teman-teman tonton videonya terus jangan lupa like and share juga subscribe channel kita ini informasi 4792 teman-teman ini sepeda motornya yang bernama Yamaha R15 ini sudah sudah di depan mata Mari kita cek bagian engkol ini tidak ada engkolnya tidak ada ya R15 tidak mempunyai engkol dia hanya mempunyai stater ataupun main dorong sajalah kalau mau menghidup staternya Oke teman-teman ini ceritanya sedikit semalam sudah diganti baterai sama yang punya ya udah diganti baterainya dikirain baterai yang bermasalah rupanya baterainya aman tidak ada masalah lalu kita coba cek dulu ya coba kita stater lampu-lampunya sudah hidup semua teman-teman nah ini sudah kita periksa bagian lampu-lampunya tidak ada masalah kedipan pun tidak ada masalah stater ya coba kita stater tidak mau nyala teman-teman ini kita ada suara dari bagian ini bagasinya ini kayaknya ada yang bunyi nah udah terdengar teman-teman nah itu ada bunyi ketek 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 ya jadi hari ini kita coba untuk memperbaikinya tentunya hal yang biasa ini penyakitnya adalah bagian dinamo stater ya coba kita cek dulu dinamo staternya oke guys kita harus buka dulu bautnya ini baut dinamo stater ya ada dua biji di sebelah kiri oke oke udah teman-teman terpaksa kita buka dulu bodinya bagian sebelah kanan ya biar agak lebih gampang untuk memperbaikinya teman-teman beginilah kondisinya harus bersabar dalam bekerja oke teman-teman cupnya sudah terlepas oke jadi dinamonya mau kita lepas dulu tarik keluar ya sudah terlepas teman-teman nah inilah dinamo staternya ini menggunakan kunci lima setengah ya jangan di skip ya kita tengok dulu kemudian polo staternya jangan panik dan bingung ya teman-teman teman-teman kemasalahannya Insyaallah ada di bagian sini saja ini oke teman-teman kita tes ya pakai tes pen apakah arus muncul satu kita lagak ke badan ataupun negatif lalu kita coba stater kalau lampunya hidup berarti arus mantap oke kontak coba stater oke tahan tahan aja oke teman-teman lampunya nyala berarti permasalahannya adalah di dinamonya ya dinamonya bermasalah karena ini coba stater lampunya menyala teman-teman oke kalau dia tidak menyala berarti ada kemungkinan arus tidak sampai ke dinamo ya kan tapi ini lampunya tapi ini lampunya nyala berarti arus masuk ke dinamo cuma dinamo tidak dapat bekerja karena call staternya sudah bermasalah oke teman-teman langsung saja kita ganti call stater ya oke oke teman-teman kita harus buka dua baut teman-teman kita sudah belikan call staternya teman-teman ini terlebih dahulu di solder ya oke ini harus pas jalurnya oke tinggal pengunciannya ya setelah kita pasang teman-teman coba kita cek apakah sudah bisa stater kita on kan kunci kontak stater teman-teman oke sudah aman sudah mantap oke teman-teman teman-teman sandernya sudah oke teman-teman sekali lagi biar lebih jelas oke mantap oke teman-teman terima kasih sudah mengunjungi channel kita informasi 4792 semoga video ini bermanfaat untuk kita semua wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh